selamat menikmati untuk snack gak mungkin dong kita bungkus dengan bungkus plastik biasa aja cuma diikat ataupun dilipat saja dengan berkembang jenis-jenis makanan pada saat ini membuat untuk pekeging atau kemasannya juga beraneka ragam dan pada dasarnya kemasannya itu harus rapat tertutup jika tidak rapat ataupun bocor dan sejenisnya maka makanan atau snack yang ada di dalam kemasan akan cepat berubah rasanya entah itu melempem atau berjamur dan sejenisnya maka dari itu pada hari ini saya akan memberikan informasi seputar pekeging rumah disini ada Z280 jadi kalau untuk Z280 mempunyai kelebihan jenis ini dia bisa sealer aja dan bisa juga vakum juga bisa jadi dua multifungsi warnanya putih dan disini ada dua buah lampu indikator ada seal time nya juga ada tombol power nah untuk alat ini harganya gak bakal bikin kantong anda bolong karena memang di Maxindo juga untuk harga mesin dan alat-alat usaha yang lainnya itu sangat terjangkau mirsa ya nah ini jenis vakum sealer tipe MKS 280 disini ada keterangannya nah untuk power supply nya AC 220 volt untuk power nya membutuhkan daya listrik sebanyak 150 watt jadi sangat irit sekali ya nah untuk vakum limit nya ini minus 0,06 MPa ya untuk dimensi nya ya 350 x 140 x 70 milimeter dan untuk beratnya hanya 2,1 kilo ya jadi sangat ringan dan bisa dibawa kemana-mana ya nah saya akan menjelaskan untuk bagian-bagian tapi sebelumnya setiap anda membeli alat-alat dan mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo pemirsa akan mendapatkan kartu garansi service asli dari toko mesin Maxindo ya yaitu anda akan mendapatkan 1 tahun garansi service di luar spare part ya nah dan anda juga akan mendapatkan buku petunjuk ya buku petunjuk disini ada cara pemakaian cara perawatan pokoknya lengkap banget dan contoh plastik yang akan digunakan nah untuk plastik yang akan digunakan ini yaitu plastik vakum nih ya plastik vakum pada umumnya ya jadi pemirsa bisa juga mendapatkan di toko-toko plastik terdekat di kota anda nah selanjutnya saya akan menjelaskan ya disini ada kabel power bisa colokan langsung ke listrik di rumah anda ya nah lalu di bagian dalamnya disini ada karet yang fungsinya itu agar menahan si angin yang sudah di vakum agar tidak keluar kembali lalu terdapat juga elemen pemanas yang dilengkapi dengan kain teflon ya lalu diatasnya ada busa nih fungsinya itu untuk menekan si plastik tersebut agar tidak mudah tergeser ya oke dan disini ada tombol ya atau penekan yang fungsinya itu untuk memasukkan ya pipa penyedot nah ini ada pipa nih ya pemirsa jadi kalau misalkan dia ditekan ya pipanya akan masuk dalam ya dan si plastik akan langsung kesil ya nah lalu di bagian atasnya disini ada lampu indikator ya lampu indikator merah dan hijau nah kalau merah dia sedang proses untuk pengesilan lalu untuk hijau dia sudah siap untuk ready nih plastiknya sudah di vakum plus di seal ya dan untuk seal time ini menyesuaikan dengan tebal tipis dari plastik yang anda gunakan pemirsa jadi pemirsa bisa menyeting atau menyetel ya bisa ditambah ataupun dikurangi untuk seal time nya bebas jadi disesuaikan saja dengan tebal tipis plastik vakum yang anda gunakan dan untuk di bagian sampingnya terdapat tombol power tombol on off yang warna merah jadi nanti pemirsa bisa menyalakan tombol on off ketika anda ingin memulai menggunakan dari vakum sealer tipe DZ260 ya